Saori Takebe, siswi tahun kedua Akademi Wanita ORAI, bertugas sebagai operator radio dan senapan mesin dari tim Anglerfish. Penampilan rambut warna jahe, menggunakan lensa kontak ada momen berkacamata jika di rumah atau saat melakukan pekerjaan. Mengenakan stoking paha hitam yang menjadikannya agak lebih modis, ceria dan ramah, suka berbicara dan pandai soal itu. Tertarik mencari pria tampan untuk menjadikan pacarnya dan mengklaim sebagai ahli seni cinta dan romansa, tetapi belum pernah pacaran. Menciptakan julukan Miporin untuk Miho dan populer di antara siswa tahun pertama, Tim Klinci. Meskipun selalu jadi yang pertama mengeluh tentang situasi tertentu, cenderung mengalami perubahan suasana hati juga terampil dalam mengalihkan pikiran negatif. Di episode awal dia, dengan cepat menyadari ketika Miho merasa tidak nyaman dan mengubah topik pembicaraan untuk mencegahnya dari kenangan buruk, si Saos tiram nampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang emosi dan dapat dipercaya seringkali menjadi orang pertama yang memberi saran atau dukungan, memasak dan tata rumah, tangga juga termasuk dalam bakatnya. Selalu sepaket amas kembang si Hana yang kemudian berteman dengan Miho. Ketika baru Dark Oshis akan menghidupkan kembali Sensado, Saori tidak ragu untuk bergabung karena dia yakin bahwa Tengkri akan membuatnya populer di kalangan peria. Dalam momen Miho dipaksa bergabung Sensado oleh Babu Guru, Saori mempertimbangkan kembali dan memutuskan untuk tidak ikut dalam Sensado demi si Miho. Tetapi akhirnya gabung Ogesi. Di pertandingan latihan, Saori memilih menjadi komandan Tengk tetapi digantikan oleh Miho setelah ketakutan. Saori diangkat oleh Miho untuk menjadi operator radio karena mengakui kemampuan berkomunikasinya selama pertandingan melawan Sounders. Bakat Saori sangat cepat menulis pesan singkat menjadi berguna bagi tim. Saori terlihat sangat serius dalam tugasnya sebagai operator radio. Bahkan untuk menjadi operator radio amatir kelas 2.